Intro Masih tentang Ray dan Pablo aja sih tambahannya Ya pokoknya apapun nanti ditempu ya Ada mediasi mudah-mudahan doain aja Tapi kan mereka sendiri menolak untuk mediasi Iya gak apa-apa namanya juga kita harus tetap menempu jalan yang baik dulu gitu Doain aja Ya pasti kan wacananya ya pasti lah dari kuasa hukum dari pribadi juga kan pasti harus gitu Mbak Bewi udah dapet informasi soal Hotman Faris mengguget Mbak Bewi belum? Oh belum, mengguget apa ya? Tadi ada informasi seperti itu apakah Mbak Bewi sudah tahu? Guget tentang? Soal kasus yang sama Merah Mbak Oh Gatau deh Belum dapet ya Mbak? Belum, belum Bugetnya tentang? Terkait kasus rupa makanya saya tanya kalo udah ada imun ini Masa sih? Gatau aku malah Belum ada ya Mbak ya? Belum Belum dikasih tau Yaudah doain aja mudah-mudahan lancar BAP-nya Kondisi kali ini seperti ya? Aku belum jenguk sayang udah lima hari Kemarin kan aku sakit Gitu 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 Thank you Kod Makumala Ya dong Bang Indra Tarigan dan Tessa Kita memang ada grup gitu loh Itu grup Silaturahmi Ada di Nurul juga disitu Ya itu kita membahcang seru-seru Tidak ada sanggut pautnya dengan Ya kalo... Saling mengingatkan sebenarnya grup itu. Saling mengingatkan Misalnya ada apa diingatkan disitu Itu gunanya kita punya grup di Whatsapp ya tapi kan tidak sama yang pihak sana tidak ada sangkut baut sama sekali dengan konten masalah kerjaan itu berarti sangkut baut ya pemanggilan ini itu karena di konten itu ternyata klien kami pernah ada di akun akun youtube mereka itu kita cuma beda konten di film karena klien kami pernah kerjasama bareng untuk pembuatan film singkat di video mereka jadi kita cuma ditanyain cuma seputar tentang akun youtube itu aja tapi peribetannya katanya kata apa yang mengenalkan antara kumala dengan kumala sebenarnya secara tidak langsung ya karena kan kita saya pernah fashion show sama kumala dan di Aksana juga dan rame-rame nih ada di LPR juga pada saat itu tapi ya saling kenal-saling kenal gitu aja ya kenalin tapi mereka ya biasa lah kalau saya memang diperkenalkan sama R tersebut ya dikenalkan oleh pemisian emang itu masalah film karena saya memang di film rumah marcella itu kalau sosok pabu sama re di mata tetapi kok sosok pabu sih mas saya gak ada masalah ya tapi gak tau tapi no comment lah ya soal ini apalagi udah masuk ke rana hukum kita takut berbicara lebih ke publik ya takut ya nanti sekarang kan kita kalau salah ngomong ntar dipelintirin apalagi sekarang masih dalam penyidikan ya jadi makasih untuk sekarang klien kami udah cukup ya di dalam udah ditanya-tanya hopp